Maka saya ingin sempurnakan dulu dengan satu kalimat, jika sudah semua itu kita siapkan, model petunjuk dari Nabi, turunkan dari kalangan sudiqin, sudiqin itu sederhana, setiap anda baca Qur'an, yakini amalkan, sudiqin itu, misal saya mau baca dulu nih, saya pengen jadi orang ikhlas, baca alih ikhlas, misal, Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu, dan praktekkan dalam hidup, katakan hanya Allah yang Esa, sudah berarti jangan katakan yang lain-lain, komit dengan tawahid itu, komit dengan keislaman kita, jaga betul dengan baik, Allahu Samad, Allah tempat bergantung, serahkan semua urusan kepada Allah, ada masalah, minta sama Allah berdoa, sakit, berdoa sama Allah, punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah, ikhtiar, itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun, sebuah keterangan dari Nabi SAW, jika anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, inilah asya, inilah, rahasia, ada seorang sahabat, hadithnya sahih, dikutip kemudian oleh sayyid kutub juga dalam kitabnya, ala qaid al-islamnya, Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani pun mensahihkan hadith ini, ketika Nabi selesai kemudian menuliskan salat, terdengar seseorang berdoa, perhatikan doanya, doanya menggunakan pembuka surat al-ikhlas, saking yakinnya sudiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini, saking yakinnya dengan surah ini, perhatikan kalimatnya, Allahumma ushidu bi'annaka antal ahadis somad, alladhi lam yalidwa lam yulad, walam yakullahu kufwan ahad, Allahumma inni as'aluka antagfiruliyah, hadithnya sahih, kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan yang wayak dipertuhankan, dan disembah, aku meyakini bahwa satu-satunya engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan, engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu, aku gak minta banyak, ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku, begitu selesai kalimatnya diucapkan, terdengar oleh Nabi, apa keterangan Nabi-Nya, perhatikan kalimatnya, ya fulan, tahu gak, anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi, apakah engkau paham, engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa, kata orang ini, wallahu wa rasul wa a'lam, ya rasul, saya gak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan rasul yang lebih mengetahui, ini Adam, Adam, walaupun begini, kalau anda sedang mengerjakan sesuatu, dan anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustad, ulamah, apalagi Nabi, nanya pada kita, maka Adamnya, bilang aja gak tahu, karena boleh jadi, mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya, kalau kita jawab, saya tahu ya rasul, gak akan nyampe kalimat itu nanti, ya, jadi kalau anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal thalimin, tanya ustad, datang ustad, Masya Allah pak, zikirnya bagus banget, tahu gak maksudnya? tahu, lewat tuh ustadulnya, bilang aja, belum ustad, Allah rasul wa a'lam, oh begitu, kalau belum, kenapa dibaca? ya, saya pernah dengar saja, maka diterangkan, begini maksudnya pak, begini, 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 anda dapat ilmu baru, makanya sahabat seringkali, kalau ditanya rasulullah, bilangnya Allah rasul wa a'lam, Allah rasul wa a'lam, supaya dapat ilmu baru, itu diantara rumus di ilmu hadith, jadi kadang-kadang orang kita sekarang, sahabat bukan, tabiin bukan, tanya tahu semua, bahkan saat ditanya, buka google dulu, yaudah, ngapain ada ustad? Allah rasul wa a'lam, maka apa jawab nabi? laku da'auta bi asma illahil a'lam, di riwayat lain, bismillahil a'lam, iza du'ya biha ajab, wa iza su'ila biha a'adha, tahukah anda? kata nabi, anda baru saja berdoa, dengan menyebutkan, dengan yakin, semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi, nama-nama Allah yang tertinggi, nama Allah yang tertinggi, nama tawahidnya, al-ahad, nama tertinggi, karena dengan itulah, nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan, dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan, kata nabi, anda baru berdoa, dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi, yang kalau disebutkan nama itu, di awal doa, maka semua doa yang disampaikan, akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab, tapi apakah semua orang yang baca doa itu, di awal dengan surah tadi, akan dijawab? belum tentu, kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya, orang dulu minta, dijawab, orang sekarang sama kalimatnya, ya Allah lancarkan riski saya, tetap saja lambat dari atas, kenapa? karena inti ayat itu, tidak diperhatikan dulu, diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa, jadi, dan itu buktinya, kemudian, apa ciri orang yang akan cepat, kemudian dirahmati oleh Allah, dengan menjadikan, empat contoh yang kemarin, sebagai model, Nabi, Sidiqin, Syuhada, satu lagi, Salihin, orang yang mengumpulkan amal soleh, ingat, semua bapak ibu sekalian, ingat kalimat ini, saya perlambat sedikit, bonus yang Allah berikan, kepada orang yang menjadikan, empat ini, sebagai model dalam kehidupan, bonus cepatnya, maka amalan yang ia kerjakan, akan mempermudah, doa dia dikabulkan, tadi saya contohkan, Sidiqin kan, Syuhada, tidak usah ditanya, orang-orang para syuhada, itu bahkan sebelum wafatnya, diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah, bahkan sebelum wafat, kalau benar syahidnya, itu banyak doanya yang dikabulkan, bukankah para ulama, bagian dari mujahid, fisa bilillah, berapa banyak para ulama, yang mengangkat tangannya dikabulkan, Imam Ahmad bin Hanbal, pernah lewat, kemudian ada seorang mengatakan, Syih, anak saya saki, tolong doa kepada Allah, kata Imam Ahmad, kamu ini doa-doa sendiri katanya, Imam Ahmad ingin mengajarkan, kamu kan masih punya wisan, kamu masih punya kemudian kekuatan, minta dulu sama Allah, supaya ada ikhtiar, orang itu tiba-tiba pulang, ya dengan perasaan dia agak kecewa, karena Imam Ahmad tidak mendoakannya, ternyata ketika dia pulang, Imam Ahmad berdoa kepada Allah, Ya Allah sembuhkan anak si pulang itu, pulang, anaknya sembuh, Allahu Akbar, di doa ulama itu, kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya, dan khasyahnya kepada Allah, itu hujah di lisannya, bahkan firasatnya nyata, kadang dikasih dalam mimpi, kadang kemudian bermohon kepada Allah, tanpa diketahui, ada, solihin, juga demikian, bahkan turun Quran surah kelima, ayat 35, ya, paling kanan sebelah bawah, Hei orang-orang beriman, tingkatkan terus taqwamu kepada Allah, dan jadikan taqwa itu sebagai wasilah, untuk meminta kepada Allah, dari apa yang kau inginkan, dan kalau anda cari taqwa di Quran, bentuknya amal soleh, tidak pernah kalimat taqwa disebutkan dalam Al-Quran, kecuali pada umumnya akan menyebut amal soleh, contoh, kalimat taqwa pertama langsung disebutkan, orangnya di Al-Baqarah, ayat 2, siapa mutahkan orang taqwa di sini, sebutkan ayat 3 dan 4, lihat sini, iman dulu, iman, baru kemudian, solat, masih ingat di pertemuan lalu, sebuah amal menjadi soleh, kalau didahului oleh apa, iman, di iman itu, tidak akan dipisahkan dengan amal soleh, ada iman, maka amal berubah jadi soleh, dalilnya Quran surah ke-103, apa wujudnya amal soleh itu, jadi rumus sifatnya begini, iman, akan melahirkan sebuah amal, yang dengan sifat iman ini menjadi soleh, kalau iman dipadukan dengan amal soleh, maka akan berubah menjadi taqwa namanya, karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat taqwa dalam Al-Quran, baik dengan kata benda, ya, naun, muttaqin, muttaqun, atau kata kerja, fi'il, tattaqun, yattaqun, pasti setelahnya akan bertemu dengan iman dan amal soleh, dan seterusnya, Al-Baqarah 183, ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaikumus, iman, ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaikumus siyam, kuasa, kama kutiba ala ladhina amin, la'allakum, taqwa, jelas? maka ketika, lihat rumusannya, lihat formulanya, ini agak jarang dibahasnya, perhatikan formulanya, kata Allah di Quran surah ke-5, ayat ke-35 ya ayyuhal ladhina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, Alhamdulillah modal ini ada, masih beriman, berarti modalnya sudah ada kan, ini yang dipanggil ini, hai orang-orang yang telah beriman, yang belum beriman tidak hai, ittaqullah, tingkatkan taqwamu kepada Allah, yang diminta ini, nantikan rumusnya, hai orang-orang yang telah beriman, tingkatkan taqwamu kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah dengan peningkatan taqwa ini, wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan, kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? taqwa, sekarang kita ingin tingkatkan taqwa, apa rumusnya? taqwa itu formulanya, iman plus, intinya disini amal soleh, kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan-kumpulkan, itu salah satunya, ciri meningkatkan taqwa, kenapa taqwa ditingkatkan? untuk mengentaskan problem kehidupan kita, bahkan nanti ada yang belum berdoa, saking tinggi ya taqwanya, itu masalahnya diselesaikan oleh Allah, tanpa dia meminta.